Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel mobil desa teman-teman hari ini kita mau ngereview mobil SUV SUV 4x2 ya saudaranya dayatsu Tavite ini dayatsu Feroza tahunnya 97 platnya ini adek laten pajaknya hidup serinya yang Feroza sporty yang G2 ya yang udah suspensinya independen seperti apa kondisinya langsung kita ke unitnya temen-temen ini kalau secara barang kita kasih kisih kisu dulu untuk body relatif masih ngaleng ngebreng semua buat penggemar Feroza Insya Allah pasti seneng dengan mobil ini ini mobil ini kita buka di harga enam puluh tiga juta masih bisa nego negonya tipis aja jujur nego bensin aja nanti buat temen-temen temen-temen luar kota ataupun lokalan Jogja Solo kalau mau lihat unitnya ini ada di Klaten Jawa Tengah Nah seperti ini kondisinya temen-temen kita lihat dari bagian depannya ya Nah untuk natnya seperti ini Hai nah nih ini masih siliran siliran pabrik masih ada ya terus untuk karet-karet kaca masih bagus kita pelan-pelan aja temen-temen karena memang mobil Feroza ini banyak lebih kepenggemar kaca-kaca nih terus untuk nat-natnya temen-temen matnya masih baik ya terus ini apa ini tempat pelanggerangan sate ya ini ini juga masih baik ininya jaring-jaringnya juga masih ada masih ngaleng nah masih ngebreng untuk natnya sini Hai ini seperti ini Hai ini ada klir yang ngelope dikit ini kelihatan nggak ini temen-temen nih sedikit banget Hai masih ngaleng ya terus ini juga masih kaleng Terus untuk kondisi ban kondisinya bisa dikatakan 80% ya masih tebel Hai monggo dilihat sendiri terus untuk velgnya ini velg masih original ini ada tulisannya Feroza Terus untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini ini jujur emang ada sedikit minus temen-temen minusnya disini biasanya kan ada penutup kayak karetnya itu ya ini sudah tidak ada nah seperti ini Hai tapi secara sasis secara ini utuh semua kolong-kolongnya monggo dilihat Hai nah seperti ini ya kondisinya ya monggo buat teman-teman yang lagi nyari Feroza jangan di skip-skip videonya biar pesan yang kita sampaikan nanti sempurna terserap jadi enggak ada pertanyaan serupa lagi ya teman-teman ya terus untuk bagian depannya krom-krom ini grill masih utuh masih bagus Hai lampu juga utuh ya enggak ada yang pecah Hai terus grill bagian tengahnya Hai masih utuh juga lampu bagian kanan juga masih baik untuk sen-sennya seperti ini Hai ini masih ada tulisannya japan ya terus untuk pemper-pempernya menambah kesan gagah juga masih ada terus untuk sen bagian sisi kiri ini juga ada kohito japan ya saalhori ya terus kita lihatkan bagian kolongnya yang sini nah kaki-kakinya seperti ini ini berhubung udah independen jadi pernya bukan per daun ya nah seperti ini ini untuk mesin-mesinnya monggo dilihat ya Allah kering seperti ini ya teman-teman ya ini tulang-tulang depannya nah ini bagian sini sudah sekarang kita lanjut ke bagian sisi kanan nah kalau dilihat kelihatan kan kalau mobil masih terawat banget teman-teman masih seger mobilnya terus bagian sini bodinya masih ngaleng juga untuk nutnya masih bagus ya masih rapi ini ini ada sedikit tekok disini ini kelihatan ya nah ini ini dikenteng insya Allah sembuh bodinya masih ngaleng terus untuk bagian sini tadi dari jauh udah kelihatan tapi kita lihatkan secara dekat juga masih bagus terus untuk talangan-talangan sini monggo dilihat sampai belakang sekalian ya seperti ini nah ini ada sedikit PF disini ada jet yang lupas ya ini bekas roof rack ini teman-teman ini talangan masih baik terus untuk kolong band depan kita lihatkan juga nah seperti ini nah aslinya ada seperti ini teman-teman ada penutup cover seperti ini tapi ini yang ada tinggal ini yang sini udah nggak ada jadi nanti tinggal ditambah ini aja ya dibuatkan karet sendiri tapi secara kolong-kolong bodinya insya Allah ini utuh masih baik ya sasis-sasisnya ini masih josh masih istimewa terus bagian bawah sini kita lihatkan juga teman-teman nah ini kelihatan ya kelihatan terus kita lanjut ke bagian pintu ini untuk nutnya masih rapi dan catnya pun kalau dilihat masih bening teman-teman monggo bisa dilihat ya bayangan sekitar itu kelihatan untuk bahannya masih ngaleng masih ngaleng juga terus untuk ini menat sini ini juga masih rapi ya suaranya masih kaleng-breng nah untuk lipatan-lipatan pintunya seperti ini 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 baut-baut kunci pintunya ya sini monggo dilihat ini nah kelihatan kan nah terus untuk sini kelihatan nggak ini nah untuk keterikan-keterikan bawah ini dari pabrik insya Allah masih ada terus kita juga lihatkan bagian atapnya teman-teman atapnya seperti ini masih utuh ini masih bagus ya masih ngaleng kita tutup terus kita lanjut ke bagian belakangnya untuk stiker masih ada tulisannya sporty ya ini body juga masih ngaleng untuk kaca-kacanya utuh nggak ada yang pecah terus kita juga lihatkan untuk kolong-kolong sini nah ini utuh juga nggak ada yang kropos ya untuk kondisi ban sama seperti depan kurang lebih sekitar 80% masih sangat tebal banyak juga bagus pakainya breakstone ukurannya 235-70 ring yang 15 velgnya original verosa terus kita lanjut ke bagian belakang teman-teman untuk lampunya ini masih original ya ini seolah ini masih original terus untuk bodinya seperti ini nut-nutnya ini kalau untuk belakang kondisinya seperti ini juga masih relatif tipis juga teman-teman bagian sini nah masih relatif tipis untuk ban cadangannya nah untuk ban cadangan memang kondisinya sudah tidak terlalu baik teman-teman anggap aja ini kan cuman buat emergensi ya tapi secara ban masih ada tapi memang sudah kondisinya kurang baik merknya juga dari british stone terus untuk kaca-kaca bagian belakangnya utuh tidak ada yang retak nah dari belakangnya seperti ini teman-teman pintu-pintunya masih bagus ini ada kayak keberikan ya ini masih ngaleng terus untuk baut-baut pintunya monggo bisa dilihat lipatan-lipatan dalamnya juga monggo bisa dilihat ini sini ini backlight nggak teman-teman mudah-mudahan nggak ya Insya Allah ini pintu-pintu utuh nggak ada bekas sederah ya terus ini baut-bautnya nah untuk bagian belakangnya nah seperti ini joknya semua full original ya teman-teman ya original cuman ini udah kita lepas joknya kain seperti ini kalau yang depan itu masih ada covernya nanti rencana akan kita copot terus untuk bagian besi-besi tulang belakangnya seperti ini bagian jok kanannya seperti ini door trim door trimnya masih utuh masih bagus bagian sini juga masih utuh lantai-lantainya masih rapi ya ini masih rapi terus kita lihatkan bagian belakangnya teman-teman bawah belakang ini kaki-kaki bagian kanan garden ini kiri nah lengki bensin tulang-tulangnya kelihatan ya itu pernya udah menggunakan per keong per ulir jadi udah bukan per daun lagi jadi naikkan lebih nyaman terus untuk kenapa teman-teman kita lihat cek juga ini kita usek-usek ya relatif kering berarti menandakan ini pembakarannya satu sempurna dan tidak ada oli berarti ring piston ataupun piston masih baik jadi tidak ada yang ikut terbakar dalam pembakaran terus kalau lipatan bagian bawahnya kita lihatkan juga dari bawah gini kelihatan semua ya door trim sini juga masih original kita tutup tutupannya juga masih rapet lampu sini tadi sudah ya ini masih ori juga masih baik tidak ada yang kecah terus di sisi kanannya seperti ini teman-teman sama seperti kiri bodi masih ngaleng terus ini ada jet yang habis-habis ini terus kolongan kolongan bagian bawah kita lihatkan juga untuk ban sama masih tebel terus kolong-kolongannya seperti ini velg juga dari originalnya ferusa terus bagian bawah sini kita lihatkan juga nah bagian kolongnya lantainya bisa disimak sendiri nah kelihatan ya saya bikin lengkap ulasannya karena buat teman-teman yang luar kota nanti jadi ibaratnya kita udah nyampekan semua ini nanti nego-nego itu udah punya bayangan tentang mobilnya ya teman-teman ya untuk nut masih rapi juga bodi masih ngaleng terus kita sekarang lanjut ke bagian interiornya bagian depan door trim sama ini masih original dan sini ini juga masih rapi ini ini penggantian timming bell ini ada tulisannya stikernya kita masuk oh iya sebelum masuk kita sampaikan juga jadi ini joknya juga ori teman-teman ini hanya di cover nanti rencana ini mau kita lepas semua orinya seperti ini sampai dalam Insya Allah masih utuh kita masuk dan kita kita nyalakan mesinnya staternya juga masih tek jreng nah kita audionya nyala cuman kita matiin aja takutnya kita kena copyright kita nyalakan AC nya kita di speed paling tinggi karena memang jujur ini hawanya panas banget teman-teman jadi biar kita juga dingin ini untuk pengaturan ini atas saja atas bawah bawah saja masih semua masih fungsi masih fungsi ini keluarnya dari sini jadi pengaturan ini semua masih normal ya transmisinya manual 5 percepatan untuk hand rim nya masih normal untuk dashboard nya teman-teman dashboard utuh ya monggo bisa dilihat kilometer mobil ini per hari ini Rp217.000 RPM nya juga anteng terus untuk sun visor nya masih ada sisi kanan sisi kiri masih ada untuk lampu bacanya masih nyala ya teman-teman ya terus untuk plafon-plafon nya masih tadi udah ada di belakang udah kelihatan masih lengkap masih utuh laci-laci penyimpanan masih ada sini tempat abu rokok ini masih ada ini yang PR cuman ini teman-teman ininya mati itu PR ringan banget ya terus kalau untuk kondisi setirnya seperti ini kita lihatkan juga kita fokuskan nah seperti ini kelihatan ya kelihatan ya ini kondisinya seperti ini setir juga masih baik teman-teman dan ini masih kenceng nggak ngelonyet nah nggak ngelonyet ya nggak terus grepel-grepel gitu nggak kita coba klakson nya masih normal juga terus untuk pengaturan kaca spion masih manual tapi lewat sisi dalam seperti ini sekarang kita lihat bagian mesinnya teman-teman sekalian kita lihatkan juga untuk lantai-lantai bawahnya pedal berseleng kopling gas semua masih baik karpet-karpet juga masih sip masih utuh kita sekarang buka bagian mesinnya suara mesinnya masih halus nah untuk kondisi mesinnya seperti ini teman-teman untuk bodi-bodinya dari sini bisa dilihat kita pelan-pelan aja ini untuk setepak bor depan kiri untuk tulang-tulang bagian depan ini bentar kita capnya kita cantolin dulu biar lebih enak nah untuk bagian dalamnya seperti ini teman-teman bisa dilihat suara mesin juga masih halus banget ya teman-teman ya masih enak nah ini ada minus ini untuk corong apa belalenya itu yang ke arah sini itu memang sudah nggak ada jadi tinggal ini aja terus untuk power steering ada tulang-tulang bagian sini bisa dilihat ini mesin nyala ya radiator masih baik untuk kap-kap depannya ini stiker dari dayaju masih ada oke kita tutup teman-teman tutupannya ya masih mak blek kita ulangi lagi ya teman-teman ya ini tadi ferosa tahun 97 yang udah independen suspension warnanya biru kondisinya saya bisa katakan cukup baik cukup antik istimewir dibuka dengan harga 63 juta masih bisa nego langsung aja nego ke lokasi lokasinya ini ada di Klaten Jawa Tengah nomor WA yang bisa dihubungi 085 64 32 33 733 sementara gitu teman-teman review dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh